Anda penyuka sajian seafood atau bogaba hari, kami punya dua rekomendasi untuk Anda. Di Pantai Kerapiak, Pangandaran ada lobster rempah Singapura dan seafood tumpah bancaan. Sedangkan di Pangkal Pinang punya kerang saus tiram dengan aneka rempah khas Nusantara. Menikmati panorama pantai sambil menyantap olahan seafood? Hmm, benar-benar pasangan yang pas ya. Nah, sebuah restoran di objek wisata Pantai Kerapiak, Kabupaten Pangandaran punya olahan seafood dengan cipta rasa berbeda. Namanya lobster rempah Singapura dan seafood tumpah bancakan. Kedua menu ini mengkolaborasikan bumbu Eropa dan bumbu tradisional khas Pangandaran. Yang berbeda dengan lobster rempah di sini adalah tambahan bumbu tradisional khas Pangandaran. Di antaranya honje dan daun kedondong. Cara membuatnya cukup mudah, tumis aneka bumbu rempah yang sudah diiris tipis dan tambahkan saus. Setelah mengeluarkan aroma wangi, masukkan lobster dan diaduk hingga warnanya kuning gemasa. Kemudian siram dengan bumbu saus yang diinginkan, seperti saus padang, saus tiram, serta saus rahasia dapur pali. Sebagai sentuhan akhir, taburi biji wijen untuk menambah cipta rasa berbeda. Sedangkan untuk seafood tumpah bancakan, proses memasaknya hampir sama dengan lobster rempah. Namun bahan olahan ini mencampurkan berbagai jenis seafood, seperti kepiting, kerang, dan udang yang dipadukan dengan wortel, jagung, buncis, serta brokoli. Kolaborasi dari dua bahan berbeda ini menghasilkan cipta rasa yang saling melengkapi. Disebut seafood tumpah bancakan karena porsinya besar cukup untuk lima orang. Satu porsi lobster rempah dibanderol Rp150.000, sementara untuk seafood tumpah bancakan dibanderol Rp250.000. Karapiak ini memang menjadi salah satu spot penghasil lobster di Kabupaten Pangandaran, karena sesuai dengan kontur ya, pantai di kita ini berkarang. Nah, bagi Anda yang akan berwisata ke pantai Pangandaran, sajian kuliner di Karapiak Foli ini bisa menjadi destinasi tambahan.